Hai Oke sebelum saya lanjutkan saya mau ngopi dulu ya biar lebih semangat lagi ya mantap sekali ya Oke sekarang saya akan berlihatkan apa sih semenjangnya penyebabnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wabw 37 channel Nah kali ini saya kedapatan saklar dim ya ataupun saklar jauh dekat ya jadi disini saya akan memberikan penjelasannya tentang penyebab ya Kenapa saklar ini ya pada saat dinyalakan lampu dekat ataupun jauh itu mati ya dan tidak berfungsi sama sekali ya dan terkadang bagian lampu jarak dekatnya juga matinya dan juga bisa juga lampu jarak jauhnya padahal bohlam ini masih normal ya bohlam masih normal dengan pitting masih normal dan kabel-kabel yang masih normal ya tapi disini kenapa kok pada saat dicetrekkan gitu ya pada sekitar nyalakan lampu ya bagian bawah tidak menyala ya kalau kita coba lagi bagian atas juga tidak nyala ya Oke jadi disini saya akan berbagi ya buat semuanya ya biar tahu ini penyebabnya ya kenapa kok bisa tidak menyala ya pada saat dicetrekkan begini ya Oke sekarang saya akan melihatkan perlihatkan ya nah disini alat yang digunakan yaitu Oh alat yang runcing ya seperti ini ya tapi kalian harus hati-hati ya harus hati-hati ya pada saat mencongkelnya ya dan disini ada bagian pengaitnya ya ataupun noknya ya ini ada pengancingnya satu disini ya dan yang dua kesini ya ada di bagian belakang sini dan yang ketiga disini ya jadi ada di dalam sini ya oke sekarang kita mulai ya kita cengkel begini saja sekali awas hati-hati ya tangannya oke mohon maaf nggak boleh nah ya sudah terbuka ya oke ya satu lagi kalau nggak dari sini saja kalau sudah terbuka begini ya kita dorong seperti ini nah ya setelah itu nah ini ada ada penahannya ya ada penahannya nah kita cengkel lagi gini nah ya nah sekarang sudah terbuka ya sekarang sudah terbuka oke nah oke sebelum saya lanjutkan saya mau ngopi dulu ya biar lebih semangat lagi ya uh mantap sekaligus ya oke sekarang saya akan berlihatkan apa sih sebenarnya penyebabnya oke guys ya jadi ini ternyata pemmasalahan ya ah ini dia guys ya tuh penyebabnya yaitu meleleh ya di bagian elemen ya di bagian elemen ya ah ini dia penyakitnya ya nah penyebabnya tuh meleleh ya ini kameranya kurang mantap ya kadang suram kadang bersih gitu ya eh eh ini meleleh ya terlihat jelasnya biasanya ini diakibatkan satu yaitu eh biasanya dari lampu ataupun bohlam ya yang terlalu terang panas yaitu menggunakan lampu helogen ya dan yang kedua yaitu biasanya terkena basah ya itu air ya ataupun bekas kena steam ya cuci steam ya hati-hati ya nah ini sebetulnya masih bisa sih kalau untuk diperbaiki ya tapi di sini saya ini memberikan penjelasannya penyebab ya dari kenapa tidak mau menyala ya jadi ini ya penyebabnya ya di bagian elemen ini sudah meleleh ya plastiknya ya dudukannya ini meleleh ya dan akhirnya di sini juga ikut tidak menyala ya oke sini juga ya terlihat jelas ya nah ini ya plastiknya ya meleleh oke ya buat kalian semua gimana pun ada berada ya di rumah di bengkel atau di kantor ya atau dimana saja ya yang buka video ini semoga bermanfaat ya jadi biar kalian tahu penyebabnya ya dan permasalahannya kenapa saklar kalian tiba-tiba pada saat dinyalakan lampunya tidak menyala ya jadi inilah penyebabnya ya oke mudah-mudahan kalian paham dan mengerti ya atas penjelasan dari saya dan saya ucapkan banyak terima kasih semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya